Ya kita lanjutkan kembali perbincangan di apa kabar Indonesia pagi Nah kita langsung ke Prof. Hamdan lagi Kita bergeser lagi nih soal putusan Kalau misalnya meskipun Prof. Hamdan tadi tidak mau berandai-andai Nanti kita lihat putusannya tanggal 7 gitu Tapi kalaupun misalnya diputuskan ada pelanggaran Apakah ini akan berpengaruh ya pada putusan yang sudah ditetapkan sebelumnya Prof? Iya sanksi etik itu ada beberapa ya Pertama ada sanksi teguran lisan gitu Ada teguran tertulis dan yang paling tinggi adalah pemerintian Yang oleh undang-undang itu disebut melakukan perbuatan tercelah Perbuatan tercelah ini salah satunya adalah pelanggaran etik yang diputuskan oleh MK-MK Nah bagaimana kalau terjadi ada pelanggaran yang disana Yang kalau disebut dalam undang-undang pokok kekuasaan hakiman itu adalah Memilih kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang diputus Hakim itu harus mengundurkan diri ya Nah sekarang tidak mengundurkan diri dan putusan dianggap tidak sah kira-kira begitu bunyi undang-undang itu Nah sekarang kewenangan MK-MK itu clear ya Hanya memberikan sanksi etik ya Yang tingkat maksimumnya adalah pemerintian MK-MK tidak bisa dalam amar putusannya menyatakan bahwa putusan nomor sekian Yang diputus tanggal sekian karena ada konflik kepentingan dinyatakan tidak sah Jadi tidak bisa itu melampaui kewenangan Dulu pernah ada putusan di KTP Yang dulu Pak Jimdi juga adalah ketua di KTP Yang memutuskan adanya pelanggaran etik pengelenggara pemilu Dan mengintuh putusan yang telah dikeluarkan oleh pengelenggara pemilu mengenai penetapan pasangan calon Saat itu dibawa ke mahkamah konstitusi Dan mahkamah konstitusi memutuskan bahwa putusan di KTP Yang melampaui kewenangannya di luar etik Dan membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh KPU Itu batal Karena itu melampaui kewenangan Jadi ini satu contoh Dimana bahwa Majelis Kehormatan itu hanya batasnya sampai kepada etik Lalu bagaimana dengan putusan Putusan yang dinyatakan oleh undang-undang itu Itu tentu ada prosedur lain Tidak bisa dengan keputusan MK-MK Jadi itu Jadi kira-kira dampaknya itu Karena Hanya personal hakim itu sendiri artinya ya Hasilnya nanti ya Prof ya Ya hanya itu aja betul Betul Hanya subredis itu Oke Prof Jonda Artinya memang tidak bisa merubah hasil keputusan Apapun yang terjadi Memang ini sudah putusan yang mengikat Hanya nanti Sangsi tersebut Dari sidang etik itu ya hanya dikenakan kepada sang hakim Ya Memang benar Kalau kita mau menggunakan Ya Pendekatan hukum positif Yang berlaku memang adalah Putusan Katakanlah MK-MK ini Tidak akan merubah Dan tidak akan bisa merubah putusan Yang sudah diputuskan oleh Mahasis hakim di Putusan nomor 90 Artinya Suka tidak suka Walaupun itu cacat Walaupun itu Inconsisten Walaupun itu Menyimpang Dari konstitusi Maka itu harus ditelan Diterima bulat-bulat Oleh bangsa Indonesia ini Nah ini yang saya kritik sebenarnya Kedepan ini perlu diperbaiki Peraturan yang begini kaku Dan peraturan yang begitu penting sebenarnya Tetapi tidak ada jalan keluar Sebenarnya perlu dipahami ya Perlu saya sampaikan Di dalam undang-undang Undang-undang mahkamah konstitusi itu sendiri Jelas dikatakan Bahwa Mahkamah konstitusi itu kan Menegakkan hukum dan keadilan Hukum mungkin tegak Tapi keadilan dalam hal ini Tidak Tidak terpenuhi Nah berarti ada Dua hal ini Satu yang terpenuhi Satu tidak Nah apakah Keadilan yang lebih penting Atau Hukum yang lebih penting Atau dua-duanya Menurut saya dua-duanya Oleh karena itu Kedepan Undang-undang mahkamah konstitusi Yang tidak mengatur Tentang bagaimana Mekanisme ketika Ternyata Terbukti Misalnya katakanlah nanti Ini pelanggaran berat Secara substansi material Sebenarnya putusan itu cacat Nah ketika substansi material itu cacat Harusnya Dalam konteks kepentingan negara Dan bangsa ke depan Atau hari ini kita tunggu Untuk 2024 Putusan itu Tidak final and binding Tapi kan tidak ada aturannya Nah ini ke depan Ya kan Nah apa kita harus Ini kan kerja Karena-karena tidak Tidak ada aturan Kita diterima Ya terpaksa terima kan Nah oleh karena itu Sekwirir Ini perlu undang-undang Mahkamah konstitusi Diperbaiki Undang-undang Kekuasaan Kehakiman itu Diperbaiki Nah itu Baik Nanti kita sambil tunggu juga Prof Hasil Putusannya Masih hari selasa Tapi setidaknya Diskusi kita Pagi hari ini Juga bisa Menjadi pencerahan Bagi siapapun Yang menyimak Terus masuk juga Kami berdua Dapat pelajaran baru Dapat ilmu juga ya Terima kasih banyak Prof Anda Zufa Atas waktunya pagi hari Terima kasih juga Terima kasih Oke kami Jedan Nanti kami kembali Dengan informasi Ini menengah Rencana Bela Palestina Demonstrasi Demonstrasi Bela Palestina Akan berlangsung Besok Diklaim Bahwa Masa yang hadir Akan mencapai 2 juta Aksi dukung Palestina Kita akan bahas Saat lagi Di Apa kabar Indonesia Pagi